Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Rudi Dadung. Di kesempatan kali ini, saya akan buat tutorial bagaimana cara untuk pengisian kuota data internet di aplikasi Mpulsar. Yang sebelumnya, saya sudah pernah membuat atau cara mendaftar di aplikasi Mpulsar. Yang ini, kalian bisa cek di situ. Di situ, saya telah membuat bagaimana cara pendaftarannya. Karena di aplikasi Mpulsar ini, untuk kuota data internet dan Mpulsar itu sangat murah. Dan untuk pembayar-pembayar lainnya juga bisa di sini. Untuk kalian yang ingin usaha, kalian bisa langsung saja download aplikasi Mpulsar gratis di Playstore. Nah, di sini saya akan coba untuk kalian cara untuk pengisian kuota data internet di aplikasi Mpulsar. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk kalian semua. Bagi kalian yang menurut subscribe, langsung saja subscribe channel ini. Karena di video-video selanjutnya, saya akan buat tutorial yang bermanfaat kembali untuk kalian semua. Oke, langsung saja simak videonya. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara pengisian kuota data internet di aplikasi Mpulsar. Yang sebelumnya, saya sudah pernah membuat bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi Mpulsar yang ini. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Oke, kita sudah ada di aplikasinya. Di sini saya sudah mengisi sebuah saldo. Saya sudah top up. Nah, di sini kalian untuk kalian yang belum isi atau belum tahu caranya ini, nanti saya akan buatkan caranya ya. Di sini untuk pengisiannya bisa transfer melalui bank lokal ya. Nah, di sini Alfamart juga bisa, OVO dan virtual account lainnya ya. Nah, untuk kalian bisa di sini. Kalian keterangan, kalian baca dulu sebelum mengisi ya. Minimum jumlah deposit adalah Rp20.000, sistem otomatis akan menambahkan deposit dengan akun angka unik yang harus ditransfer. Jadi, misalkan Rp50.000 kalian ingin isi. Nah, nanti Rp50.000 itu tidak genap Rp50.000 guys. Jadi, misalkan Rp50.300 misalkan itu ada angka uniknya di belakangnya ya. Nah, untuk lama pengisian, paling cepat itu emang agak lamanya, 30 menit sampai, nggak sampai sih waktu saya, tadi saya isi itu nggak sampai 30 menit. Paling 20 menitan ya, sekitar 20 menitan bisa langsung isi. Nah, misalkan kalian juga jam operational deposit itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam guys. Jadi, kalian cek dulu jam berapa yang kalian ingin isi ya. Nah, untuk kalian bisa langsung tanya-tanya di call center-nya. Kalian bisa klik ya, yang ini ya. Yang ada gambar kayak telepon ini, klik. Nah, disini bisa melalui WhatsApp dan bisa melalui Telegram untuk CS-nya. Oke, untuk alamat lengkap juga disini sudah ada. Jadi, jangan khawatir aplikasi ini tipu-tipu ya guys. Jadi, bener real saya sudah pernah, sudah lama menggunakan aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin berjualan pulsa, sangat recommended banget ya. Oke, langsung aja saya tanpa basi-basi banyak ngomong ya. Langsung saya akan paket data kita klik ya. Karena saya disini akan mengisi sebuah paket data. Nah, kita masuk ke nomornya, nomor saya. Nah, disini nomor saya, SL ya. Disini kita cek dulu. Kita cek. Nah, untuk misalkan kalian ingin isi, jadi kalian bisa cek dulu nih ada gangguan atau tidak ya. Produk tersebut gangguan atau tidak. Kalian bisa cek disini ada, yang sebelah kanan ini ada gangguan. Jadi, yang tidak ada tanda gangguan ini berarti oke, kita bisa transaksi. Namun, misalkan produknya itu gangguan, disini ada keterangan gangguan guys. Nah, disini saya akan isi voucher combo light ya. 44 giga 30 hari guys yang ini. Saldo saya tadi 150 ribu ya. Kita langsung aja, kita klik. Nah, kita langsung, disini langsung lanjut bayar. Langsung otomatis berwarna kuning guys. Kita langsung aja klik. Nah, oke. Disini untuk combo light 44 giga 30 hari itu berharga 119 ribu ya. Kita cek dulu kuota saya disini. Kuota saya akan cek dulu ya berapa kuota SL saya. Oke, info lalu SL. Cek kuota. Nah, disini combo light ya. Extra combo light. Nah, disini saya akan cek. Oke, kuota saya, sisa kuota saya 6 giga ya. Kalian bisa lihat 6 giga di semua jaringan, oke. Nah, semua operator ya. Sampai dengan tanggal 18 bulan 4 2021. Oke. Kita akan beli ya produk ini. Untuk 119 ribu. Kita langsung bayar saja. Nah, konfirmasi pin. Nah, konfirmasi pin ini yang pertama kalian daftar itu akan diminta untuk konfirmasi pin. Jadi, saya akan isi pinnya. Oke, langsung bayar. Nah, pembayaran sukses. Untuk pembayarannya. Untuk mengeceknya, untuk vouchernya, kita ada di rewired guys. Nah, ini dia, voucher combo light. Ini nomor serialnya ya. Nomor serinya. Untuk caranya, cara pengisiannya gampang sekali guys. Kita salin dulu nih yang ini ya. Kita salin, kita copy ya. Nah, disini kita tinggal lihat saja. Di paket datanya. Tadi kita cek ya. Nomornya. Oke. Kita cek. Yang tadi kita beli produknya. Nah, disini ada cara untuk pengisian paketnya guys. Jadi, cara inputnya. Kalian saya kotakin yang warna merah. Cara input kode voucher. Bintang 123, bintang 234, bintang kode voucher. Ya, kode voucher. Terus, terakhir pagar. Lalu ketik oke. Oke, seperti itu caranya. Coba kita cek. Kita dial. Bintang 123, bintang. 234, 234, bintang. Lalu pagar. Lalu pagar. Lalu, maaf. 2, bintang 2, bintang lagi. Terus nomor yang tadi kita tempel lah. Yang tadi kita kode vouchernya. Lalu kita pilih pagar. Lalu oke. Sim 1. Karena saya menggunakan sim 1 SL-nya. Tunggu prosesnya. Permintaan Anda sedang di proses. Terima kasih. Oke, kita tunggu. Apa berapa lama ya. Masuknya untuk wotanya. Oke, disini kita ada nih. Nah, ini juga ada informasi berhasil ya. Pertama tadi ya. Kita cek ya. Ininya, kwortanya. Apakah sudah masuk. Kita hapus. Lalu info. Cek kworta. Nomor 3, kombolite. Oke guys. Sisa kworta. Kombolite. 43GB. Semua jaringan ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Oke. Oke guys. Seperti itu. Cara pengisian kwota data internet. Di aplikasi M-Pulsa. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua. Untuk kalian yang belum subscribe. Langsung aja subscribe. Karena di video selanjutnya. Saya akan buat nih. Kembali tutorial yang bermanfaat. Untuk kalian semua. Oke. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.